Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Manado, Rabu Pagi. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas narkotika jenis sabu seberat 54 gram, ganja 66 gram, dan ribuan obat piscotropika jenis somadril. Selain itu, turut dimusnahkan ratusan karton roko ilegal, jamu ilegal, senjata tajam, dan satu senjata api jenis revolver. Beberapa senjata tajam yang dimusnahkan salah satunya adalah sebilah pisau yang digunakan dalam kasus yang sempat mehebohkan warga Manado, yakni kasus pembunuhan guru SMK. Pemusnahan sejumlah barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini bertujuan agar tidak diselagunakan. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti oleh beberapa pihak terkait, seperti BNN dan BPPOM. Terima kasih telah menonton!